Kami di seputar Bandung Raya Malam, pemirsa seorang lelaki setengah bayar bernama Deden ditemukan tewas dengan kolok tertancap di dadanya di kandang kambing di belakang rumahnya di desa Taman Caya Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu lalu. Petugas kepolisian masih menyelidiki motif pembunuhan tersebut. Keluarga korban terpukul karena mereka akan menggelar resepsi pernikahan anak korban keesokan harinya. Jasad lelaki setengah bayar ditemukan mengenaskan dengan sebilah golok tertancap tepat di dadanya. Korban ditemukan di kandang kambing dekat dengan rumahnya di desa Taman Caya Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu lalu. Dari hasil penelusuran, peristiwa tersebut terjadi Sabtu subuh saat korban memeriksa kandang kambingnya karena mendengar hewan peliharaannya berisik. Namun hingga pagi, pihak keluarga kebingungan pelantaran korban tidak kembali ke rumahnya. Saat menjadi korban ke kandang kambing, istrinya Ella Julaiha melihat korban sudah terkapar dengan golok masih tertancap di dada. Melihatnya Julaiha pun berteriak dan meminta tolong warga. Hingga kini kepolisian masih menyelidiki motif pembunuhan tersebut termasuk mengumpulkan bukti dan keterangan dari para saksi. Sejumlah barang bukti disita petugas kepolisian seperti baju yang dikenakan korban dan golok yang digunakan untuk membunuh korban. Sementara itu kematian korban membuat pihak keluarga sangat terpukul. Apalagi rencananya keluarga korban akan menggelar resepsi peneringkahan sang putri keesokan harinya.